hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya ya kebumen motor satu kali ini saya akan share buat teman-teman ya yaitu kelistrikan sepeda motor Mio tapi ini Mio yang lama ya tahun 2005 Mio yang awalnya eh mungkin teman-teman bisa nanti disimak ya dari awal sampai akhir mudah-mudahan sih video saya kali ini share kali ini mudah-mudahan bener-bener bisa bermanfaat buat teman-teman semua eh kalaupun ada kekurangannya tentunya saya manusia biasa ya yang masih banyak kekurangan eh juga para master master mohon maaf sebelumnya ya master master atau guru-guru saya kalau penyampaian saya ini ada kekurangan mohon di maafkan dan di koreksi terima kasih ini mulai aja ya teman-teman ya saya mau coba jelaskan ya kelistrikan sepeda motor Mio tahun 2005 Oke yang pertama yaitu saya jelaskan dulu ini ada 10 di sini kabelnya ada 5 ya nih yang dua adalah pulser yang tiga ini dari 10 warnanya hitam kuning dan putih nah ini kabel kebelakang ini adalah CDI nah ini adalah kiprok nah di sini ada komponen pentingnya ini ini busi eh kuil ini yang busi yang ini busi busi ini kuil terus satu lagi yang terpenting yaitu kunci kontak ini kunci kontak dari elemen penting ini 10 kontak kuil busi terus kiprok CDI satu lagi aki ya tuh oke yang pertama yang pertama yaitu dari mungkin dari kunci kontak dulu ya dari kunci kontak dulu set kunci kontak dari mana sih kunci kontak itu kabel ada dua ya instalasinya ada dua di kunci kontak yaitu kabel yang standby dan kabel setelah kunci kontak maksudnya kabel standby itu kabel itu udah on ya dalam keadaan nyala cara mengetahunya jika aki ini penuh jika ini penuh ini kan kabel ada dua ya kabel ada dua ini ini dari kunci kontak nih teman-teman tuh saya cabut dari kunci kontak nah ini yang satu ini nyala yang satu ini hop yang satu nyala yang satu yang satu kemana sih yang satu yang satu adalah ke CDI yang merah ini jelas ya teman-teman ya bagaimana prosesnya nyalaan motor oke ini dulu kabelnya saya ceritakan satu persatu ya nanti kalau belum jelas terakhir ya nanti di video ini saya jelasin saya gambarkan ya melalui kertas ya saya cabarkan skemanya nih 10 10 mengeluarkan api ini kabelnya ya ini menurutkan api yang putih ini lari ke kabel merah keluar kabel merah ketika keluar kabel merah kunci dikontak kunci dikontak tep ya kunci dikontak ini harus dialirkan harus dialirkan ke CDI tapi ingat ya teman-teman belum nyala ya nah ini saya mau menjelaskan pakai ini dulu ya jadi enggak pakai aki yang saya jelaskan pakai selah dulu ketika diselah diselah nih diselah muter tadi kunci dikontak ya diselah ini api mulai ngalir set masuk sini langsung masuk sini masuk CDI nih ini disini ya ini kan nomor CDI eh CDI aduh kiprok masuk kiprok masuk kiprok masuk kiprok terus yang merah ini yang merah ini mengalirkan mengalirkan arus ke CDI CDI mengolah mengolah aliran dengan arus yang dari kiprok tadi diolah 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 satu lagi masih ya yang belum diolah ini dari yang 10 yang 10 ini karena ada pusar pusar juga masuk ke CDI ini nih diolah diolah-olah dipercikan lagi ke kuil eh ke kuil ini kuil plus ya nah ini yang ini setelah kuil ini kan ada api nah percikannya itu lewat sini lewat diolah lagi langsung ke busi busi memercikan api memercikan api dia belum nyala kalau belum diselah ini kalau ini belum diselah belum diputar ini kan ini kan kalau diselah muter nih nih nah ini 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 sepul ini kalau diselah muter jadi sebarang-kebarangan dan itu diselah ini muter api keluar lewat sini lewat sini masuk ke masuk ke kiprok lari lagi ke CDI diolah kan muter nih luarin api nah sini masuk nah terus dia muter langsung mercik kesini piston yang di ini ditendang karena ini ada bensin jadi terbakar jadilah gerakan tak 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 itu tiba-tiba tembak belakang kendang lagi tendang lagi ada klep di sini jadilah motor itu hidup itu oke teman-teman udah jelas belum ya kalau masih bingung mungkin nanti di itu aja ya diulang aja video ini nih jadi begini ya mungkin temen-temen udah jelas nanti biar lebih jelas mungkin saya gambar aja ya nah ini ini yang pakai itu ya yang pakai selah belum pakai haki ya mungkin besok lah kalau yang pakai haki Insya Allah saya nggak lupa ya nanti saya coba yang cara kerja yang cara kerjanya pakai haki gimana jadi intinya begini saya gambarkan ya buat teman-teman biar jelas nih oke lah oh nih gini nih Insya Allah mudah-mudahan jelas Oke pertama sini ada gambar yang gede aja ya biar jelasnya di sini ada cdi ini Mio Mio 2005 ya kalau 2005 keatas yang sport itu beda ya jangan disamain sama ini ya nanti kaki ininya beda soalnya kaki kakinya ini beda nih ini kakinya kebumen motor 1 channel oke lanjut lagi setelah itu di sini ada motor saya gambarkan dari motor dulu nah di namun 10 ya 10 ya 10 ya 10 sorry maaf 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 ini full coba begini aja lah yang penting teman-teman paham dan mengerti lah coba begini semuanya 10 ya 10 motor oke di dalam di dalam itu ya dalam mangkok ya ini magnet disini ada tombolan tombolan tunjukkan pitch pulsa disini ada pulsa paham ya ini kabel disini oke lanjut lagi kiprok 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 terus kunci kontak kiprok berdua menurut ini Hai sini ke busi amin busi ya temen-temen ya busi koil diprok kunci kontak lagi Oke saya akan jelasan satu persatu ini dari 10 itu ada kabel ada enam ini dari pulsa dulu ya eh dan enam ada lima ada lima ini yang 2005 ini ini pandangan depan ini juga pandangan depan awas jangan kebalik ya kan depan itu masih begini ya ini pinnya di sini ini yang dua yang dua kalau dilihat dari ini masuk ke sini ya teman-teman yang dua ini masuk ke sini set nih nih kakinya paham ya masuk sini yang satu lagi masuk sebelahnya Oke nih putih meres putih meres merah yang ini putih putih meres biru yang ini ya putih biru putih merah jelas ya putih meres merah putih oke lanjut lagi nih disini kan ada kabel lima ya nih nih disini ada di satu lagi yang hitam hitam ikutin aja ya biar nggak bingung ya yang hitam dulu hitam ini yang ini kosong ya ini kosong yang hitam disini bisa lihat kan nih yang hitam adalah ketengah nih nih nah ini hitam ya hitam hitam yang dari 10 ke tengah yang ini ini orangnya orang adalah ke kuil paham ya nih orangnya orang adalah kekuil terus yang ini ini merah 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 ini langsung kunci kontak kunci kontak sebelum on ya kunci kontak sebelum on kunci kontak kunci kontak sebelum on paham ya teman-teman ya perhatikan aja jalur-jalurnya dari awal nanti ulang lagi aja kunci kontak sebelum on nah ini yang setelah on ini kan disini ada kabel ini ini baru baru satu ya nanti yang setelah on nanti ini disini ada kabel masih dulu eh yang kuning oke karena dari tadi hitam ya berarti ini yang kuning yang kuning yang oh kita dulu yang hitam yang hitam itu masuk ke sini ini disambung ya ini nah ini masuk ke sini yang hitam jadi ini disambung ke sini terus yang kuning ini yang kuning ini kuning nih ini yang kuning ini kuning ini masuk ke sini nah ini kuning yang putih putih satu lagi nah ini masuk ke atas yang atas setas aki nah merah merah kuning nah ini adalah putih nah kecas aki disini tersambung lagi ke kunci kontak oke paham ya teman-teman ya mudah-mudahan sih bisa dipahami nih ulang lagi gimana cara menghidupkan dan mematikan motor cara kerjanya bagaimana seperti ini 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 diselah ya jadi nggak pakai itu ya maksudnya nggak pakai starter starter nanti beda lagi jalurnya nah nggak beda jauh sih intinya akan memutarkan ini starter oke ini sejelajar ketiga diselah ini kan muter nih nih muter tapi langsung aja ya ini kunci kontak dulu tetap ya kan tanpa haki ini diselah ketiga diselah arusnya ini kan masuk ketiga diselah ketiga diselah yang satu kan ini ke kiprok ya kuning sama putih ketiga yang putih masuk ke kiprok ini ada arus kan ini kan muter-muter kan ada ada percikan api bareng ya begitu ini di diselah muter ini pulsel juga masuk api kesini set tapi motor belum hidup ya set cek 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 ini udah masuk kesini dua-duanya sudah siap terus tapi belum aktif nah disini juga set 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 berbel putih ini yang dari sepul ini udah masuk nah otomatis mau nggak mau kan dia ngeluarin api merah nih set 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 belum nyala ya kan nah belum nyala ya ketika kunci on tak kunci on di langsung ngalirin ke CDI nah CDI diolah nih itu diolah olah 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 dia percikan api lari ke kabel oran ini ke kuil nah kuil ini ngolah lagi langsung ke busi makanya busi mercikan api gitu ya tapi belum nyala ya motornya ya karena ada satu lagi disini ada piston 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 ya porosengkol nih di dalam ya ini ada piston nah ini kan nah disini ada ada api nih api ini piston udah mulai gerak terus dikasih di alirin bensin bensin ini dari karburator ini karbohir tarpu gimana sih karbohir 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 karburator menyemprot bensin dibakar ditenang akhirnya motor hidup ке motor itu toimngengengi 10 vorbei pipas ya oke paham ya teman-temannya terusгimana cara putusnya ini kan udah hidup nih set-set-set hidup ya nah cara pekerja ininya kunci kontak yang begitu dimatikan thread ini kan putus nih nih ini kan hidup tadinya api masih hidup nih tapi yang luar ini kesini sih ke kuil nih begitu diputus putus api yang dari sini yang mau masuk ke CD ini keputus nih jadi begitu keputus ini kan ke CD ini yang ini keputus set otomatis ini mati ini gak kerja nah ini gak kerja yang ke kuil pun mati akhirnya ini mati gak mersihkan api mau gak mau ya motornya mati oke kejelasnya buat teman-teman ya ini Mio ingat ya Mio tahun 2005 kebunan motor satu channel mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf ada segala kekurangan mudah-mudahan teman-teman sub sehat ya semuanya jangan lupa sub-nya like komennya kalau memang video saya ini bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati